Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, saya Niami Azufa Salim dari SMP Quranic Science Boarding School Al-Kawasar 561 Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukru ala Niami Allah Asyadu Allah ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh ammarad Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Yang saya hormati Dewan Juri dan Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat kepada kita Sehingga kita dapat bertemu di tempat yang insya Allah diberkahi ini Amin Salawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Saudaraku, apakah kalian tahu tentang kisah seorang pengemis Yahudi yang buta dan Sangat membenci Rasulullah SAW Sampai, jika ada orang yang mendekati Rasulullah, dia selalu berpesan Jangan engkau mendekati Muhammad Sungguh, dia orang gila, pembohong dan tukang sihir Padahal Rasulullah SAW gemar mendatanginya Membawakannya makanan dan menyuapinya dengan penuh kasih sayang Hal itu selalu dilakukan beliau setiap pagi sampai menjadi rutinitasnya Hingga suatu ketika Rasulullah SAW wafat Menyisakan duka yang sangat dalam Baik untuk keluarga, sahabat maupun kaum muslimin pada umumnya Sementara itu, kepemimpinan umat dipegang oleh Abu Bakar Asyidik Lalu, Abu Bakar Asyidik bertemu dengan Aisyah R.A. dan bertanya Wahai Aisyah, apakah engkau tahu apa rutinitas Rasulullah SAW? Maka, Aisyah R.A. menjawab Rutinitas Rasulullah SAW suka memberi makan pengemis Yahudi yang buta Lalu, pergi Abu Bakar dan membawa makanan untuk pengemis tersebut Sampailah Abu Bakar dan menyuapi si pengemis tersebut Dan si pengemis itu pun berkata Kok terasa aneh? Tidak seperti biasanya Karena yang biasanya itu Rasulullah SAW suka menghaluskan makanannya terlebih dahulu Lalu menyuapi kepada si pengemis tersebut Akhirnya, Abu Bakar pun menjelaskan kepadanya Bahwa yang selama ini mendatanginya Membawakannya makanan, merawatnya Lalu menyuapnya dengan penuh kasih sayang itu Adalah Rasulullah SAW Ketika pengemis tersebut mendengar hal itu Dia langsung menangis histeris Sampai akhirnya Dia pun mengucapkan cahadat dan masuk Islam Saudaraku, dari kisah tersebut Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Benar sekali Kita harus bersikap sabar Walau ada orang yang tidak suka dengan kita sekalipun Dan itu merupakan sikap Rasulullah SAW Yang patut kita teladani Saudaraku Seperti yang kita tahu Bahwa Allah SWT Telah berfirman Dalam Quran Surat Al-Qalam Ayat 4 Yang berbunyi Dan sesungguhnya Engkau benar-benar berbudi berkerti yang luhur Saudaraku Saudaraku Dari ayat tersebut Kita harus memiliki sikap yang baik Seperti Rasulullah SAW Karena sikap yang baik Merupakan nomor satu Sebelum kita mempelajari ilmu Apalagi kita sebagai pelajar Harus memiliki sikap tersebut Karena Jika kita telah mempelajari banyak sekali ilmu Dan sikap kita baik Maka Akan terasa manfaatnya Baik untuk diri kita sendiri Maupun orang lain If you have a lot of knowledge And good attitude Then you will benefit Will be filled for you And for everyone else Saudaraku Demikian pidato yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jauh lebih penting Untuk mengamalkan Sebagai upaya Untuk memiliki sikap yang lebih baik Ambil pisau Buka ketupat Sayur lodeh Boleh campurkan Jika ada ilmu didapat Jangan lupa diamalkan Terima kasih atas perhatian Dewan juri Dan saudara-saudara sekalian Mohon maaf atas kesalahan Mohon maaf atas kesalahan kata Ya atau yang lainnya Yang kurang berkenan Karena Kebaikan datangnya dari Allah Dan keburukan datangnya Dari kita sendiri Bunga harum Aroma melati Baunya sungguh Harum sekali Pidato ini sampai disini Semoga kelak Kita berjumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian